Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman ya dengan channel kita ya Seni dan Teknologi Apa kabar teman teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman teman ya di video kali ini kita akan membuatkan tutorial Bagaimana cara menghapus akun google Atau cara bypass frp akun google pada hp poco m3 ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun tentunya seperti biasa teman teman ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Sharep salam skip biar tidak gagal pamit teman teman ya Oke jadi cara untuk bypass frp akun google pada hp poco m3 ini Ada beberapa metode teman teman ya Yang terpenting yaitu bisa masuk ke pengaturan pada hp poco m3 ini teman teman ya Jadi untuk metode pertama itu kita bisa menggunakan via tollback Ataupun bisa menggunakan kartu ya teman teman ya Kartu yang sudah dikasih pin gitu ya teman teman ya Oke langsung saja ya teman teman ya kita mulai tutorialnya Sharep salam skip biar tidak gagal paham ya Disini kita akan menggunakan metode via tollback ya Agar tidak terlalu ribet ya teman teman ya Oke bisa kita lihat ya di tampilan ini ya Ada tampilan verifikasi akun ya teman teman ya Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan Masuk dengan akun google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman teman ya Jika kita ingat email dan passwordnya ya tentunya tinggal login saja Namun jika lupa tentunya kita harus menghapus ya teman teman ya Oke disini kita akan membahasnya teman teman ya Oke langsung saja teman teman ya Kita langsung saja aktifkan untuk tollbacknya teman teman ya Jadi untuk cara mengaktifkan tollbacknya itu sangat mudah sekali teman teman ya Kita tekan dan tahan secara bersamaan Tombol volume atas dan tombol volume bawah teman teman ya Jadi pastikan tombol-tombolnya itu normal ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai teman teman ya Langsung saja kita aktifkan untuk tollbacknya ya Caranya kita tekan dan tahan secara bersamaan Tombol volume atas dan tombol volume bawah teman teman ya Oke jadi pastikan tombol-tombolnya ini normal ya teman teman ya Oke langsung saja kita tekan secara bersamaan ya Hingga ada notifikasi tollback ya teman teman ya Oke, nah seperti ini, kita tunggu Oke, kita tunggu saja Nah ini bisa kita lihat, kita aktifkan pintasan tolback ya Selanjutnya kita pilih aktifkan ya Nah ini, selanjutnya kita tekan lagi Karena tadi itu hanya notifikasi untuk mengaktifkan ya teman-teman ya Untuk mengaktifkan pintasannya Oke, kita tekan dan tekan lagi Maka disini tolback langsung sudah aktif ya teman-teman ya Lalu selanjutnya disini kita gariskan huruf L terbalik dengan cepat ya teman-teman ya Jangan terputus di tengah ya teman-teman ya Oke, langsung saja kita gariskan huruf L terbalik seperti ini Lalu selanjutnya ada tampilan seperti ini teman-teman ya Nanti kita pilih saat aplikasi digunakan ya Kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya seperti ini teman-teman ya Oke, bisa kita lihat selanjutnya akan ada tampilan seperti ini teman-teman ya Lalu selanjutnya di tampilan ini kita pilih gunakan perintah suara ya Caranya kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya teman-teman ya Oke, nah seperti ini teman-teman ya Selanjutnya di tampilan ini kita ucapkan Google Assistant dan Open Setting ya teman-teman ya Kalian ucapkan hingga berhasil ya teman-teman ya Soalnya gampang-gampang susah di tahap ini teman-teman ya Oke langsung saja kita ucapkan Google Assistant dan Open Setting hingga berhasil ya teman-teman ya Jadi pastikan saat mengucapkan itu pastikan sekeliling kita itu tidak berisik ya teman-teman ya Jika kalian gagal ulangi lagi hingga berhasil ya Google Assistant Google Assistant Google Assistant Google Assistant Google Assistant Google Assistant Open Setting Oke bisa kita lihat tadi teman-teman ya beberapa kali kita mengalami kegagalan Karena memang di tempat kita ini warung ya jadi sangat ramai sekali Jadi saran saya saat mengucapkan seperti ini tadi Pastikan sekeliling kita itu jangan berisik teman-teman ya Atau cari tempat yang nyaman ya Oke selanjutnya disini kita pilih buka setelan ya teman-teman ya Nah ini karena disini tolbacknya masih aktif ya jadi caranya seperti tadi kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Maka selanjutnya kita sudah dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Poco M3 ya teman-teman ya Oke selanjutnya bisa langsung saja kita non-aktifkan untuk tolbacknya bisa kita lihat ya Untuk menonaktifkan tolbacknya sangat mudah ya teman-teman ya Oke sama seperti tadi kita tekanan-tahan secara bersamaan tombol volume atas dan bawah ya teman-teman ya Oke maka disini tolback sudah non-aktif ya Selanjutnya disini kita cek dulu untuk tentang telepon Nah ini bisa kita lihat untuk nama perangkatnya Poco M3 ya teman-teman ya Nah ini untuk versi Androidnya 12 Oke untuk update keamanannya 2023 bulan 4 tanggal 1 ya teman-teman ya Oke untuk RAM-nya ini bisa kita lihat ya RAM-nya 4GB Nah ini untuk update keamanannya 2023 bulan 4 tanggal 1 ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita bisa kembali lagi ke tampilan pengaturan ya teman-teman ya Oke pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya Oke lalu selanjutnya di tampilan pengaturan ini kita scroll ke bawah kita buka aplikasi teman-teman ya Nah ini kita buka aplikasi teman-teman ya Oke kita fokuskan dulu ya Nah ini kita buka aplikasi Selanjutnya disini kita pilih kelola aplikasi Oke kita tunggu Selanjutnya disini kita pilih pembaruan ya teman-teman ya Di tampilan ini kita pilih pembaruan Oke maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Selanjutnya disini kita pilih yang kolom pencarian ya Di sebelah kanan atas ya teman-teman ya Nah ini disini kita ketikan saja activity launcher ya teman-teman ya Oke kita ketikan dulu activity launcher ya teman-teman ya Disini kita ketikan dulu kita download ya teman-teman ya Activity launcher jangan sampai keliru untuk pengetikannya Atau untuk icon gambarnya ya agar tidak beda ya teman-teman ya Nah ini bisa kita lihat kita ketikan saja ACT maka sudah tampil activity launcher Oke kita tunggu masih loading Nah ini bisa kita lihat yang nomor 2 Kita buka saja atau bisa kita langsung dapatkan atau download ya Nah ini kita buka activity launcher selanjutnya kita pilih dapatkan Maka dia langsung proses mendownload ya teman-teman ya Kita tunggu hingga prosesnya selesai Oke bisa kita lihat sangat cepat sekali untuk proses downloadnya Selanjutnya langsung saja disini kita buka ya teman-teman ya Oke kita tunggu Selanjutnya disini kita pilih oke Kita tunggu masih memuat beberapa aplikasi ya Kita tunggu hingga prosesnya selesai memuat ya teman-teman ya Kita percepat sedikit Oke setelah proses memuatnya selesai maka akan tampil seperti ini teman-teman ya Selanjutnya di kolom pencarian di atas ini ya Kita ketikan saja ruang kedua ya teman-teman ya oke Disini kita ketikan ruang kedua Jangan sampai keliru untuk pengetikannya ya Kita ketikan saja ruang kedua ya teman-teman ya oke Kita ketikan ruang kedua nah seperti ini ruang kedua ini pakai bahasa Indonesia teman-teman ya Selanjutnya disini kita fokuskan ya Nah ini ya ruang kedua bisa kita lihat ya Selanjutnya kita scroll disini ada dua untuk ruang keduanya Kita pilih saja yang atas dulu ya teman-teman ya Jika salah nanti kita pilih yang kedua ya oke atau yang bawahnya ya Oke langsung saja disini kita pilih ruang kedua yang atas ya teman-teman ya Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Selanjutnya disini kita pilih hidupkan ruang kedua ya teman-teman ya Oke nah ini teman-teman ya kita pilih hidupkan ruang kedua Kita tunggu masih proses membuat ruang kedua ya teman-teman ya Kita tunggu hingga selesai untuk proses membuat ruang kedua ya Nah ini bisa kita lihat sudah ada tampilan berganti teman-teman ya Oke kita tunggu Nah ini bisa kita lihat disini memang biasanya ngeblank seperti ini Jika blanknya HP kalian itu lama kalian bisa pilih restart ya teman-teman ya Atau mulat ulang ya Oke kita tunggu sebentar Memang biasanya terjadi seperti ini teman-teman ya Saat selesai proses pembuatan ruang kedua ya teman-teman ya Jadi di tempat kalian jika memang susah atau hidupnya lama Kalian bisa pilih mulai ulang Atau kalian tetap tekan lama pada tombol powernya Selanjutnya kalian pilih mulai ulang ya teman-teman ya Bisa dilihat ya disini seperti ngeblank ya Memang seperti ini ini protect dari keamanan HPnya ya teman-teman ya Nah ini hanya ada tampilan ini ya untuk tombol bawahnya seperti ini teman-teman ya Oke langsung saja disini kita pilih mulai ulang ya teman-teman ya Agar tidak terlalu lama ya teman-teman ya Oke kita matikan saja dulu atau kita pilih mulai ulang ya teman-teman ya Nah ini kalau kita tekan tombol power hanya ngeblank seperti ini ya Oke langsung saja kita matikan atau kita pilih mulai ulang ya teman-teman ya Duk kepencet Nah ini kita pilih saja mulai ulang Selanjutnya prosesnya kita percepat lagi ya Agar tidak terlalu lama ya teman-teman ya Nanti akan kita percepat lagi hingga ditampilan proses pembuatan ruang kedua lagi teman-teman ya Oke kita percepat prosesnya kita tunggu hingga kita ketemu di tampilan Pembuatan ruang kedua teman-teman ya agar tidak terlalu lama ya Karena kita harus memulai dari awal lagi seperti tolback tadi teman-teman ya Oke kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya Oke kita masih di tampilan kelola aplikasi selanjutnya kita pilih pembaruan Selanjutnya kita ketikkan saja di atas activity launcher Sama seperti tadi teman-teman ya Kita percepat sedikit hingga ke tampilan pembuatan ruang kedua teman-teman ya Oke disini kita pilih ruang kedua lagi ya Yang atas ya teman-teman ya Oke maka akan ada tampilan seperti ini lagi Selanjutnya kita pilih saja lagi pergi ke ruang kedua ya teman-teman ya Berarti proses pembuatan ruang kedua tadi sudah berhasil ya teman-teman ya Oke disini kita tunggu Nah ini ngeblank lagi Tidak masalah kita tekan tombol power sekali teman-teman ya Di tampilan ngeblank ini Ini sama seperti tadi teman-teman ya Oke kita tekan sekali ya pada tombol powernya Nah ini berhasil dibuat ya teman-teman ya untuk ruang kedua Selanjutnya disini langsung saja kita pilih lanjut ya teman-teman ya Nah ini kita pilih saja lanjut di tampilan ini ya Oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita pilih saja menggunakan pintasan ya teman-teman ya Nah ini kita pilih yang kanan Selanjutnya kita pilih lanjut Oke untuk style sandy kita bisa lewati saja ya teman-teman ya Nah ini kita pilih saja lewati Oke kita tunggu Masih proses ya teman-teman ya kita tunggu saja sebentar Oke kita tunggu Kita tunggu hingga masuk ke ruang kedua teman-teman ya Oke kita tunggu sebentar Nah ini bisa kita lihat disini lagi proses masuk ke ruang kedua teman-teman ya Oke kita tunggu masih loading Nah ini selanjutnya setelah kita berhasil masuk di ruang kedua Tinggal kita restart sesi hapenya ya teman-teman ya Oke kita mulai ulang atau kita matikan atau kita restart ya Nah ini selanjutnya kita tunggu ya teman-teman ya Untuk proses loadingnya kita percepat saja ya Agar tidak terlalu lama untuk menunggu booting ya teman-teman ya Oke kita percepat sedikit prosesnya biar tidak kelamaan Oke kita tunggu hingga HPnya berhasil hidup lagi teman-teman ya Oke setelah HP hidup lagi seperti ini Selanjutnya kita buka lagi activity launcher tadi teman-teman ya Atau kalau di tampilan depannya Atau karena kita menggunakan bahasa Indonesia Itu namanya peluncur aktivitas ya teman-teman ya Langsung saja kita cari ya peluncur aktivitas Atau activity launcher tadi teman-teman ya Kita tunggu kita cari dulu Kita scroll ke atas seperti ini Nah ini kita boleh mati Oke kita cari peluncur aktivitas atau activity launcher yang kita download tadi Kita tunggu sama seperti tadi prosesnya ya Kita tunggu masih memuat ya teman-teman ya Atau bisa kita percepat saja sedikit untuk proses memuatnya Biar tidak kelamaan ya teman-teman ya Oke proses memuat sudah selesai Selanjutnya sama seperti tadi ya teman-teman ya Kita ketikan di atas ya di kolom pencarian Kita ketikan ruang kedua lagi ya teman-teman ya Ini fungsinya untuk mematikan atau menghapus ruang kedua ya teman-teman ya Karena sudah tidak kita gunakan lagi ya Oke kita ketikan saja ruang kedua seperti tadi Selanjutnya kita buka ruang kedua yang bagian atas seperti tadi ya teman-teman ya Nah ini kita buka saja ruang kedua Oke selanjutnya disini bisa kita lihat ya Di tampilan ini kita pilih yang pojok kanan atas Kita pilih ikon hapus ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya langsung saja kita pilih hapus ruang kedua Maka langsung proses menghapus ya teman-teman ya Oke kita tunggu hingga prosesnya selesai Oke masih proses menghapus ya teman-teman ya Menghapus ruang kedua Nah ini bisa kita lihat ya untuk ruang kedua sudah terhapus ya teman-teman ya Lalu selanjutnya kita hapus saja peluncur aktivitas Atau activity launcher yang kita download tadi ya teman-teman ya Karena tugasnya sudah selesai ya Oke kita tekan lama selanjutnya kita pilih uninstall Dan kita pilih uninstall Maka disini proses untuk bypass FRP akun Google Pada HP Poco M3 sudah selesai teman-teman ya Jadi seperti inilah caranya sangat lumayan panjang sekali Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya Monggo di share video ini ke teman kalian Saudara kalian atau sosial media kalian Agar lebih banyak yang tahu untuk cara bypass FRP akun Google Pada HP Poco M3 ya teman-teman ya bisa di lihat Disini kita bisa masuk login ke akun Google yang lama Ataupun buat baru juga bisa teman-teman ya oke Gitu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi Taufiq Walidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.